Intro Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Dengan suara yang agak serak-serak batuk ini Ijinkan De Brundol menjawab pertanyaan Dari sahabat De Brundol yang bertanya Pak Pendi saya sudah menanam bibit bersertifikat Kemudian perawatannya juga sangat Apa ya Sangat mengurangi herbisida dengan sangat banyak Kemudian Pemupukannya juga sudah sesuai dengan rekomendasi Yang disampaikan oleh PPKE secara general yang kemarin Tapi kenapa Tanaman kelapa sawit saya itu mengalami trek Pertanyaannya apakah Bibit bersertifikat sekalipun Kalau sudah apa namanya Sudah dirawat dengan sangat baik Maka akan bisa mengalami trek Maka jawabannya adalah Kita harus pahami dulu ini yang pertama Bahwa Kelapa sawit itu tidak akan pernah Memberikan produksi yang stabil Selama 12 bulan penuh itu tidak akan mungkin Artinya bahwa tonase Baik tonase ataupun jumlah janjang itu Sangat fluktuatif Setiap bulannya Tidak akan mungkin sama terus Apa namanya Jumlahnya tidak akan tetap sama Sehingga kalau di dalam sebuah sistem perusahaan Di dalam budgeting perkebunan itu Maka bahwa sebaran budget per bulannya ini Adalah sangat ditentukan oleh sebaran Dari musim ke musim Tidak akan mungkin selamanya Kan sama itu tidak Misalnya hari bulan Januari Dalam 1 hektare menghasilkan 1,2 ton 1,2 ton 1,2 ton Sampai Desember 1,2 ton semuanya Itu tidak akan terjadi Sehingga ada fluktuatifnya Ini adalah dari By data yang terjadi di Budidaya Kelapa Sawit Itu yang pertama Yang kedua Bahwa Kenapa kok masih mengalami Naik turun naik turun Di dalam perkebunan Kelapa Sawit Bahwa di dalam mekanisme penyerbukan Juga sangat tergantung Dari hujan sendiri Bahwa pembentukan brondol yang sempurna Bagaimana sepiklet sampai ke dalam ini Sangat tergantung dari Proses penyerbukan yang terjadi Bahwa proses penyerbukan yang terjadi Sangat tergantung dari Salah satunya adalah hujan Kenapa kok hujan menjadi faktor penentu Dari penyerbukan itu sendiri Karena bahwa Ketika kita ngomongin penyerbukan Maka kita tidak bisa terlepas Dari serangga penyerbuk Yaitu adalah LSDBius Camerunicus Atau yang dikenal namanya Eka Nah ketika kita ngomongin LSDBius Camerunicus Ketika hujan deras Maka bahwa dia akan sedikit mengurangi aktivitas Mengurangi aktivitas bermain di bunga jantanya Kemudian main ke bunga betinanya Ini akan mengurangi dengan Kondisinya akan sedikit bermain-main kesana Sehingga penyerbukan Mungkin di musim penghujan Akan banyak dipengaruhi oleh angin Ini apalagi hujan di pagi hari Jam 8 sampai jam 10 pagi Ini kalau kita ngomongin penyerbukannya Sehingga bahwa Ketika bulan pembentukan bunga Penyerbukan bunga Kemudian banyak kehujan di pagi hari Itu juga bahwa frekuensi dalam satu bulan juga banyak Maka dia akan berpengaruhi terhadap penyerbukan Yang berujung terhadap Pasti akan bobot buah itu sendiri Ini maka akan fluktuatif Dan Indonesia dikenal bahwa memiliki Menjadi negara tropis Yang mana bahwa negara tropis Ada musim kemarau dan ada musim penghujan Ini yang menjadi faktor pertama Yang kenapa fluktuatif di dalam produksi tanaman kelapa sawit sendiri Kemudian yang kedua Bahwa ketika di dalam Ada bulan basah dan ada bulan kering Bahwa di dalam pembentukan buah sendiri Bunga dan buah secara generatif Tanaman kelapa sawit bunga dan buah Itu sangat dipengaruhi oleh stres air Ketika stres airnya Mendekati sampai dia level low Atau sangat rendah sekali Ini bahwa tanaman kelapa sawit Akan cenderung membentuk bunga jantan yang banyak Sehingga inilah yang mungkin Akan mengakibatkan Produksi di enam bulan ke depan Itu akan Sangat berpengaruh terhadap Produksi di bulan sebelumnya Sehingga Tetap akan mengalami trek Jadi ingin saya jelaskan Di sore hari yang berbahagia ini Di vlog yang udah lama Tidak ngevlog ini Karena memang ada kegiatan Dinas Kecepcer dan Cuti Bahwa Seberapapun unggul bibitnya Bahwa produsi kelapa sawit Untuk setiap bulan itu tidak sama Sangat tergantung dari Fluktuasi musim yang terjadi Di dalam Baik dari inisiasi bunga Dan inisiasi bunga Ataupun dari Penyerbukan itu sendiri Ini juga sangat berpengaruh Kemudian yang selanjutnya adalah Bahwa Di dalam proses Proses Pemanenan buah kelapa sawit Itu sangat ditentukan Oleh jumlah berondolan yang lepas Untuk menandakan bahwa Kelapa sawit itu Dalam mengalami Sudah masak atau belum Itu adalah berondolnya Sementara kita tahu sendiri Ketika Fluktuasi Panas dinginnya itu Setelah terlalu tinggi Misalnya hujan di siang hari Ini akan sangat berpengaruh Terhadap jumlah berondolan yang lepas Sehingga panen pada hari besoknya Itu akan jumlahnya akan tinggi Dan ini akan sangat berpengaruh Jadi intinya adalah bahwa Ingin saya sampaikan di perondol adalah Tetap akan mengalami fluktuasi Apa ya Naik turun Naik turun produksi Atau tracknya itu akan terjadi Namun Track yang terlalu lama Tidak akan terjadi Jika memang Kembali lagi Musimnya adalah Pemenuhan kebutuhan dari tanam kelapa sawit Terpenuhi Baik secara unsur Hara dan air terpenuhi Maka ya Dia akan kembali lagi Normal lagi Nah kenapa dia terlalu panjang Dan ini ya Apa nama Track terlalu panjang Maka mungkin Musim yang terlalu panjang Tapi ketika musim Tidak terlalu panjang Sekali Terjadi Apa ya Fluktuasi musimnya Maka sebenarnya tidak Bubuk Kembali Dia akan kembali lagi Ke produksi normal Dan Yang menjadi masalah adalah Tentang pemupukannya Apakah sudah terpenuhinya Dari unsur hara yang ada di tanaman kelapa sawit Misalnya kaliumnya cukup banyak Ditumpang dengan nitrogen yang cukup banyak Maka dia Tracknya dia Tidak akan lama-lama Sampai 4 bulan itu Tidak akan terjadi Dia nanti akan naik lagi Jadi memang akan terfruktuasi Ada pertanyaan juga dari Sahabat Debrondok Pak Pendi Apakah track itu Pasti di bulan Bulan-bulan Apa namanya Di bulan-bulan Akhir tahun misalnya Kita tidak bisa mengatakan itu Karena memang pada hari ini Musim sudah mulai berganti Fluktuasi musim Yang dulu kita bisa nebak Januari Hujan berhari-hari Juga tidak terjadi Di beberapa belahan bumi Itu masih ada hujan Ada panas Dan sebagainya Yang hari ini Kita tidak bisa menerka-nerka Sampai ke sana Sehingga memang Kalau Apa namanya Track pada bulan berapa-berapanya Sangat tergantung dari wilayah Masing-masing Mungkin itu saja dulu yang dapat Saya sampaikan pada kesempatan Di sore hari Yang berbahagia ini Intinya adalah Tetap akan mengalami Naik Produksi kelapa sawit itu Itu akan naik turun-naik turun Sehingga kalau bagi para pemula Yang Mau berinvestasi di tanaman kelapa sawit Kita tidak bisa mengatakan Bahwa pendapatan Pendapatan setiap bulan Kelapa sawit itu Berapa sih Pak Pendi Maka kita hanya menghitung Rata-ratanya saja Kalau pastinya kita tidak bisa Menghitung Karena dia akan naik turun-naik turun Kemudian yang paling penting adalah Jangan sampai track yang terjadi Itu adalah terjadi kesalahan kita Sebagai contoh Dulu buahnya bagus Pak Pendi Saya beli tanaman yang lama Di pelihara Buahnya bagus Kemudian ke sekarang Tracknya panjang banget Ini adalah salah satu Sahabat The Brondol yang Mungkin ketidak Ketidaktauan Dengan Sistem Sistem Budidaya kelapa sawit Maka dia akan cenderung Mengurangi jumlah pelepah Juga akan Seiring Tracknya kok sekarang low Produksinya kok redah sekali Pak Pendi Mungkin sekali Jumlah Jumlah pelepah Akan berpengaruh Terhadap serapan air Dan unsur hara Yang nanti akan berusung Terhadap produksi tanaman kelapa sawit Ini Hal yang paling Signifikan Harus menjaga Best management praktisi Dalam budidaya kelapa sawit Harus terjaga dengan sangat benar Kalau tidak ya Banyak hal yang akan mungkin terjadi Dan sebagai penutup Di masalah track ini Adalah bagi seperti ini Jangan sampai Para planter dan para petani Semuanya Masih beranggapan Bahwa kelapa sawit Untuk menaikkan produksi itu Hanya butuh Kalium Dan nitrogen saja KCL Urea KCL Urea saja Itu tidak Bahwa kelapa sawit itu Untuk bisa mendapatkan Produksi yang terbaik Itu harus ada Seperti manusia Ada 4 sehat 5 sempurna Yang mana Bahwa ada 4 unsur hara makro Yang Dibutuhkan kelapa sawit Yaitu adalah Kalium Nitrogen Magnesium Dan pospor Ini harus terpenuhi Kemudian untuk bisa Menambahkannya Untuk menambahkan Sempurnaannya Harus ada mikronya Yaitu yang umumnya Di darat Atau di mineral itu Adalah menggunakan Boron Dan di gambut Ada boron Dan Cu Ini adalah hal yang wajib Dipenuhinya Sehingga untuk bisa Mendapatkan produktivitas Yang terbaik Tapi jangan Apa namanya Jangan gagal Faham Dan jangan Pernah menyerah Bahwa penurunan Kelapa sawit Produksi kelapa sawit Itu hal yang normal Tapi jangan terlalu Dengklik Dalam bahasa Warna sebut Dengklik banget Dan Jangan sampai bahwa Drop produksi Ataupun track produksi Disebabkan karena Kultur teknis kita Yang tidak benar Salah satunya adalah Penggunaan Para kuat Di masyarakat Yang masih Menggunakan Di atas 100 cc Per knapsack sprayer Atau per 15 liter Kadang-kadang Ada yang masih Pake 150 Yang dia akan Ngedrip Ke apa Ya akan netes Ke perakanan Serap tanaman Kelapa sawit Yang berpengaruh Terhadap Jumlah akar serapnya Jika jumlah akar serap ini Akan berkurang Maka secara otomatis Serapannya berkurang Pasti dia produksi Akan berantakan Dan sebagainya Mungkin saja dulu Penjelasan yang Tidak karuan Yang tidak tersetur Intinya adalah Jangan takut Bahwa Kalau produksi kelapa sawit Yang bersertifikat pun Akan mengalami Naik turun Naik turun Apalagi yang abal-abal Tapi tetap akan Kembali lagi normal Setelah Adanya musim Yang akan sangat mendukung Pada produksi Tanaman kelapa sawit itu sendiri Terima kasih Mungkinnya itu Yang dapat saya jelaskan Sehat selalu bagi kita Dan doakan selalu bagi itu Brodol untuk selalu sehat Karena ini lagi kondisi Batu kakak cukup parah Terima kasih Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh